Pada soal kali ini, kita diminta untuk menyerdahanakan pecahan yang ada di bawah ini. Langkah pertama yang bisa kita lakukan itu adalah mencari hasil pengurangan dari pembilangnya yang ada di sini. Lalu langkah selanjutnya, kita juga akan mencari hasil penjumlahan yang ada di penyebutnya yang ada di sini. Lalu setelah kita sudah mendapatkan pembilang dan penyebutnya, baru akan kita jadikan satu kembali. Oleh karena itu, kita akan langsung saja mengerjakan yang pembilangnya terlebih dahulu. Kalau kalian masih ingat, untuk bisa melakukan operasi pengurangan atau penjumlahan pada pecahan, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah menyamakan penyebutnya. Kalau kita lihat di sini, karena penyebutnya belum sama akan kita samakan, sehingga di sini itu adalah xy. Untuk mendapatkan pembilangnya, xy yang ada di sini atau penyebut yang ada di sini akan kita bagi dengan penyebutnya di sini, sehingga xy dibagi y itu adalah x. X yang tersebut akan kita kali dengan pembilang yang ada di sini. Sehingga kita bisa tulis di sini itu adalah x dikali dengan x kuadrat, lalu diminis dengan sama seperti tadi, jadi xy dibagi dengan xy yang ada di sini, lalu kita kali dengan pembilangnya, yaitu di sini itu adalah 1 dikali dengan 1 seperti ini. Sehingga kalau misalnya kita lanjutkan, kita akan mendapatkan x pangkat 3 diminis dengan 1 per xy seperti ini. Dan ini adalah bentuk paling sederhana untuk pembilangnya. Setelah kita sudah mendapatkan pembilangnya, kita akan langsung mencari saja untuk penyebutnya. Sama seperti yang tadi, kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, di mana ini semua akan menjadi x, di mana di sini adalah 1, ditambah dengan, di sini itu adalah menjadi x kuadrat dikali dengan y, lalu untuk di sini itu adalah minus xy seperti ini. Kalau bentuknya sudah seperti ini, ini sudah merupakan bentuk paling sederhana untuk penyebutnya. Setelah kita sudah mendapatkan pembilang dan penyebutnya, kita akan langsung saja menggabungkannya dan mencari jawabannya. Sehingga kalau misalnya kita gabungkan di sini, untuk pembilangnya itu adalah x pangkat 3 diminis dengan 1 per xy, dibagi dengan, penyebutnya itu adalah 1 ditambah x kuadrat y, diminis xy, dibagi dengan x seperti ini. Kalau kalian lihat bentuknya seperti ini, kita bisa mengubahnya. Contohnya, jika kita memiliki 1 per 2, kita bagi dengan 3 per 5 seperti ini, ini bisa kita ubah menjadi 1 per 2 dikali dengan 5 per 3 seperti ini. Jadinya kalau misalnya kita ubah di sini itu adalah x pangkat 3 minus 1 per xy, dikali dengan x per 1 ditambah dengan x kuadrat y, diminis dengan xy seperti ini. Di mana kalau kita lihat di sini, x-nya di sini bisa kita coret dengan x yang ada di sini, sehingga sisanya itu adalah x pangkat 3 minus 1 seperti ini. Dan di sini tinggal kita kali masuk saja, itu adalah y ditambah dengan y dikali dengan x kuadrat y, ini adalah x kuadrat y kuadrat seperti ini, diminis dengan y dikali dengan xy, yaitu adalah xy kuadrat seperti ini. Dan ini adalah bentuk yang paling sederhananya, dan ini adalah jawabannya. Baik, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.